perlu diketahui bawasannya untuk audionya ini pecah banget karena banyak masuk noise, noising, noising, noising coy, so jadi mohon maaf, enjoy aja yang penting informasinya kalian dapat, oke? sebelum kalian nonton, ya subscribe coy, oke? hello, what's up guys, kembali lagi bersama aku memalami favorit radio channel, skumis, dan sekarang aku bakal ngebuat vlog ya, vlog yang lumayan berunfaat buat kalian-kalian yang pengen ngebuka studio band dan ini sebenernya kayak salah satu keinginan aku dari dulu pengen buat studio sama temen terus, ya dan, belum kesampaian sampai sekarang tapi temen gue udah buka, dan gue pengen tanya-tanya soal budget berapa yang dia keluarkan untuk buat studio dan, ya, sebelum itu kalian subscribe dulu ya, subscribe ya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya anjay udah kayak youtube-a-youtube ya, oke langsung aja hello, what's up guys, kembali lagi bersama aku momor, raya favorit radio channel, skumis, dan sekarang aku udah sama Budi oke, Budi ini itu pernah gabung jadi personalnya kita band ya di nonton band nonton nah, jadi waktu itu terakhir kita nampil di mana? di acara kekomsel kenapa ini kekomsel? oh iya, itu acaranya waktu Jokowi mau naik ya? oh iya, itu acaranya waktu Pak Jokowi mau naik, cucu nah, jadi itulah terakhir tahun 2015 2015 2015, cuy gila jadi, semenjak itu aku udah udah gak pernah megang apa-apa lagi gak pernah megang gitar gak pernah megang apa karena udah ubah genre ya, bu iya udah ke hip-hop beda aliran lah karena ya, tau lah lah mbak Ben gak pada mancar-mancar nah, oke lah langsung ya tanpa berubah sepasi lagi langsung aja kita tanya nih ya kan karena kita pengen tau berapa budget yang dia keluarkan untuk ngebuat studio pribadi, cuy dia buat studio untuk pribadi dia bukan disewain nah, berapa budget yang dia dapat kumpulkan untuk semua alat yang dia punya ya kan langsung aja nih dan pertama langsung aja ya kita ke yang besar dulu ya kita ke drum drum ya, drum dulu nih langsung aja full set semuanya lu ngambil second-second second-second nah, dapat berapa? full set nih drumnya full set sekitar 4,5 lah 4,5 lah 4,5 4,5 4,5 juta cuy kalian udah dapat drum full set udah tinggal mainannya udah terus 4,5 terus kita pindah ke ampli dulu lah ampli semua yang lu punya berapa? ada 3 ada 3 terus total berapa? total ampli ada 3 ada 3 ada 3 gitar 8 juta 8 juta berarti udah 11 juta 500 12 juta 12 juta 500 itu dapat drum ampli 3 merknya apa nih amplinya? untuk mic merek BNB untuk keyboard merek Russell untuk gitar merek Marshall Marshall oke dan itu dapat 8 jutaan 8 jutaan pokoknya total semuanya tadi udah sekitar 18 18 tadi 4,5 tambah 8 12 lah 12,5 dapat 12,5 nah jadi itu udah dapat drum udah dapat drum terus ampli 3 dengan merek yang udah disebutkan dia tadi terus apa lagi nih kita pindah ke efek dulu efek gitar lah efek gitar pakai efek zoom 3 EGSN cuma 1 doang 1 doang berapa dapat? sekitar 1,8 1,8 berarti udah 13 juta 14 jutaan 14 jutaan itu udah dapat yang gue bilang tadi udah dapat 14 jutaan totalnya nah terus kita pindah ke apa lagi ya gitar kali ya iya gitar berapa gitar lu? ada 2 ada 2 terus siapa dulu? yang akustik sama yang elektrik akustik sama elektrik dengan merek yang elektrik merek Gibson Les Paul sedangkan yang akustik merek TAPOK oke itu kena berapa dua dulu? gitar 2 5 jutaan 5 jutaan jadi udah sekitar berapa tadi? jadi udah 15 ya 15 jutaan 14 14 14 14 14 14 tambah yang tadi itu barusan yang gitar sekitar 5 juta sekitar 5 juta 18 belum sama 19 19 19 udah kena 19 juta cuy wow itu udah dana yang lumayan iya untuk sekitar udah lumayan banget terus kita pindah ke itu udah kita dua terus terakhir keyboard ya keyboard karena bus belum punya ya terus keyboard berapa? keyboard kemarin merek Yamaha PRS 450 Yamaha terus harganya 2,5 2,5 jadi total 20-an lebih 20-an lebih lebih lah oke berarti semua total tidak termasuk bus karena dia belum punya bus ya cuy itu kena 20 juta ke atas ya lebih-lebih berapa lah gitu nah itu udah bisa kalian buat studio pribadi gitu cuy bukan untuk disewain ya itu gak termasuk masa itu kan kalau studio kan biasanya itu pakai peredam ya peredam lo gak pakai? gak pakai kalau peredam kira-kira berapa untuk semuanya kira-kira peredam ruangan 3x4 ruangannya habis 5 jutaan 5 jutaan jadi sekitar 25 juta ke atas kalau baru kira-kira kalau misalnya nih aku mau buat video video aku mau buat studio nih tapi dengan semuanya baru semua kira-kira habis berapa? kira-kira habis baru semua nih 50-an ke atas lah 50-an ya jadi kenapa aku pengen ngebahas ini dan pengen tau harga-harganya karena dulu tuh dulu tuh niatnya pengen buka studio sendiri pengen punya studio pribadi tapi karena gak kesampaian yaudah nih yang udah kesampaian aja nih kita tanya dulu nih berapa harganya gitu gimana tau nanti kedepannya gue pengen buka lagi memang ya udah pindah jenre tapi apa salahnya kan gitu oke dan ya apalagi ya dan lagi anak-anak jaman sekarang tuh udah jarang banget yang namanya ngeband-ngeband tuh udah jarang udah jarang banget yang gue liat ya karena kenapa? karena di sekarang udah adanya kayak ini ya apa namanya tempat-tempat karaoke ya karena abang-abang di studio gitu kan abang-abang studio kami juga udah bilang gitu beda banget jaman kami dulu sama jaman yang sekarang-sekarang karena mereka lebih lebih suka ke ya ke tempat-tempat yang seperti itu daripada kayak ngejem ngejem-ngejem kami dulu kerjanya ngejem aja udah ngejem-ngejem yang namanya karut-karut ada cuy ada jadi gimana anak-anak jaman sekarang generasinya gimana nih coy aduh nah oke lah segitu aja yang dapat kami bagikan kalau misalnya bermanfaat jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan jangan lupa juga follow dia di instagram instagramnya ada di bawah sini cuy ya kalau mau dan ya kalau mau tanya-tanya lebih lanjut juga bisa DM ya nah bisa bisa tanya juga sama dia oke segitu aja jangan lupa subscribe like, comment, and share video ini karena karena bener tau temen-temen kalian lagi nyari ya kan oke see you next video dadah